Disebut-sebut miliki kedekatan dengan Irjen Verdi Sambo. Berikut segudang prestasi membanggakan yang dimiliki AKP Rita Yuliana. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Saat ini AKP Rita Yuliana sedang hangat di perbincangkan netizen. Namanya mendadak viral di tengah kasus penembakan Brigadier J. di rumah dinas mantan Kadif Prompa Irjen Verdi Sambo. Rita, seorang polon berstatus gender tersebut bahkan disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Irjen Verdi Sambo. Ada dugaan AKP Rita Yuliana sudah menikah siri dengan Irjen Verdi Sambo beberapa waktu lalu sebelum insiden penembakan itu terjadi. Diketahui dari Tribun Timur.com, Rita sendiri pernah menikah dengan kompol komang Yogi Arya Wiguna pada tahun 2014. Lantas, siapakah sosok AKP Rita Yuliana ini? Dilansir Grid ID dari Tribun Sungsel, AKP Rita Yuliana lahir di Selom, Lombok Timur pada 1 Juli 1992. Wanita 30 tahun ini merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Ya, ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil di kantor kecamatan. Terlahir di keluarga sederhana, tak membatasi Rita Yuliana untuk menorehkan prestasi gemilang. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi dokter. Namun, karena orang tuanya tak mampu membiayai sekolah dokter, Rita Yuliana harus mengubur dalam-dalam impiannya itu. Tak menyerah, Rita Yuliana yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA lantas mendaftar sebagai polisi ke Polres Lombok Timur. Ia pun gigit jari sebab gagal lolos seleksi lantaran belum lulus SMA. Rita lantas mendaftar ke sekolah pramugari hingga akhirnya lolos. Namun, lagi-lagi, ia harus menelan kecewa sebab orang tuanya tak mampu membayar uang sekolah sebesar 20 juta rupiah. Kendati demikian, Rita memutuskan kembali mendaftar akpol dan dinyatakan lolos pada tahun 2010. Saat itu, ia mendaftar seleksi akpol bersamaan dengan seleksi IPDN sesuai dengan permintaan orang tuanya. Usai lolos seleksi akpol dan melanjutkan pendidikan kepolisian S1, Rita Yuliana ditugaskan di polda DIY. Ia pertama kali bertugas di bagian sentra pelayanan kepolisian di Gunung Kidul, Yogyakarta. Prestasi Rita Yuliana berlanjut pada tahun 2018 silang. Ia berhasil menjadi wakil Polri yang mendapatkan beasiswa BFSU di Cina. Selama menjalani program tersebut, Rita juga menorekan prestasi dengan mendapatkan HSK level 4 yang merupakan standarisasi kemahiran dalam berbahasa Mandarin. Rita Yuliana pernah juga menjabat di subdit 4 di Treskrimum Polda MTB. Kala itu, ia bahkan berhasil mengungkap kasus triptis meco di kawasan pariwisata sepigit. Kemudian dimotasi ke Polda Metro Jaya pada 24 Desember 2021 dan diangkat menjadi panit subdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya.